Kenyataan ini bisa ditemui saat melakukan perjalanan dari dan ke Tamrau melalui jalur dalat. Masih banyak titik-titik jalan yang rusak serta jembatan penghubung yang tidak bisa dilewati kendaraan karena kondisinya sudah rusak parah. Seringkali kendaraan harus memutar melalui akses sungai atau jalur sementara yang berada di sekitar lokasi jalan maupun jembatan yang rusak parah. Dinas terkait maupun kontraktor sebagai pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan seolah olah malas tahu dengan kondisi yang ada. Berbagai komponen dan elemen masyarakat Kabupaten Tamrau sudah berulang kali mengeluhkan masalah ini. Namun belum ada tindakan nyata dari Dinas Pekerjaan Umum maupun kontraktor untuk segera memperbaiki jalan dan jembatan yang merusak parah tersebut. Pembiaran seperti ini seolah olah anggaran sebesar 22 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Tamrau tidak ada artinya. Fungsi pengawasan dan pemeliharaan seolah olah diabaikan. Para pengguna kendaraan harus berhati-hati bila menempuh jalur darat. Karena kondisi jalan yang licin akibat hujan serta jembatan yang rusak parah yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Dari Kabupaten Tamrau, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.